Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak ibu semuanya Kali ini saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara membuat media pembelajaran Di bitable Pertama yang perlu kita lakukan Adalah kita masuk di bitable.com App bitable.com Pertama yang kita lakukan Kita harus login dulu Kita bisa pakai akun google kita Kita login using google Kita masuk pakai akun google kita Di table loading Kemarin saya sudah membuat satu pembelajaran Sekarang kita akan coba membuat dari awal Yang pertama yang perlu kita lakukan Create a new video Kita buat video baru Kita masuk di start from scratch Tanda plus ini kita klik Kita mau membuat media pembelajaran Kita buat judulnya disini Misalkan kita mau membuat simbiosis Misalkan Kita klik judulnya Get start Kita pilih scan Kita pilih scan nya Disini banyak sekali scan scan yang bisa kita pilih Misalkan saya ingin menggunakan scan yang ini Disini ada garis-garis ini Ini adalah untuk text nya Kalau kita ingin tahu tampilannya Setiap scan seperti apa Bisa kita lihat seperti ini Ini tampilannya Mana yang cocok menurut bapak ibu Mungkin untuk pembuka Kita bisa memberikan logo Disini ada your logo Kita klik Kita tunggu sebentar Muncul seperti ini Your logo ini bisa kita masukkan Kita klik di Upload image Kita pilih Kita siapkan logo Kita misalkan ini Saya pakai logo Surabaya Misalkan Kita klik upload Masih proses Kita geser ke bawah Your text Enter text for your scan here Kita isi Misalkan tadi Kita berasal dari SD Atau diberi nama Boleh Misalkan Rudy Hartono Beri nama SD Seperti ini Ini bisa kita ganti Jenis hurufnya Mau yang mana Terserah Kalau sudah Kita save and preview Tampilannya Seperti apa Nanti Ini tampilannya Ini ada scan Yang pertama Disini ada timeline Kita bisa mengganti Color Ini ada audio Nanti kita lihat Previewnya Hasilnya Saya lanjutkan dulu Ini scan yang pertama Kita tambahkan untuk scan yang kedua Di scan kedua Bisa kita pilih Misalkan Gambar ini cocok Untuk Pembukanya Misalkan Terserah Mana Bapak Ibu Yang Mau pilih Ketika Gambarnya Tidak ada yang Di upload Maka tidak muncul Disini Ini berarti Text Kita tuliskan Text disini Dan textnya pun Dipatasi Hanya 80 saja Misalkan Selamat datang Selamat datang Di media Pembelajaran Kita klik Save and preview Seperti ini Tampilannya Kita tambahkan Scan lagi Silahkan nanti Babu Berkreasi Sendiri Saya hanya Menampilkan 4 scan Saja Kita tulis Materinya Misalkan Simbiosis Simbiosis Kita tunggu Mincol Seperti ini Kita tambahkan Lagi Satu scan Penutupnya Kita klik Kita tuliskan Terima kasih Semoga Perleman Saat Mau Mau Ganti Penutup Jenis Fontnya Silahkan Suka-suka Rapa Ibu Kalau itu Kita klik Set and Preview Ketika Ketika scan 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 Yang Kita Buat Ada Scan Yang Ternyata Urutannya Kurang Pas Itu Bisa Kita Gecer Contohnya Seperti ini Sekarang Kita Sudah Membuat Skenario Kita Ke Warna Silahkan Bapak Ibu Mengatur Warna Banyak Sekali Pilihannya Kita Bisa Custom Color Semau Kita Ini Backgroundnya Misalkan Kita Ganti Warnanya Apa Terus Background Contohnya Misalkan Kita Beri Warna Apa Text Kita Ganti Kita Di Warna Putih Misalkan Kita Ganti Dengan Warna Biru Ata Warna Kuning Saja Kuning Kita Klik Klik Oke Tampilan Seperti Ini Kita Ke Audio Media Pembelajaran Yang Beli Mungkin Yang Seperti Atas Misalkan Kita Mau Memberikan Seperti Ini Misalkan Atau Yang Lain Silahkan Bapak Ibu Pilih Misalkan Saya Pilih Ini Kita Klik Setelah Itu Kita Preview Kita Klik Boot My Preview Masih Proses Rendering Karena Ada Scan 4 Masih Proses Di sini Lama Tidaknya Tergantung Dari Scan Yang Kita Buat Semakin Banyak Scan Yang Kita Buat Maka Waktu Yang Dibutuhkan Juga Cukup Lama Dibutuhkan Sudah di Scan Yang ketiga Masih Mengkombinasikan Antara Scan Dan Audionya Oke Silahkan nanti Bapak Ibu Berkreasi Boleh Pilih Model Gambar Gambarnya Atau Scan Scannya Banyak Sekali Tadi Tidak Hanya Harus Di Satu Scan Itu Tadi Silahkan Beralih Lagi Ke Scan Yang Lain Kita Tunggu Dulu Sebentar Lagi Ini Ini Adalah Salah Satu Alternatif Yang Bisa Bapak Ibu Berikan Kepada Siswa Untuk Memberikan Materi Jadi Tidak Hanya Dengan Kuis Kuis Kom Kuis Bisa Kita Melalui Video Pembelajaran Seperti Ini Ini Kalau Kita Coba Oke ini bisa kita download kalau pengen tahu dimana hasil ini tadi karena kita menggunakan yang gratis berarti kita klik delete di my video nah ini yang kemarin saya buat, ini yang barusan saya buat kalau pengen download tinggal klik ini oke Bapak Ibu demikianlah tutorial bagaimana cara membuat media pembelajaran melalui aplikasi bitable.com saya kira cukup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh